Sejumlah kader dan mantan kader Partai Golkar ikut serta dalam kelompok relawan Go Anis mendukung Anis Baswedan untuk menjadi presiden di 2024. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono kepada CNN Indonesia mengatakan Go Anis tidak terkait dengan Golkar. Ia menegaskan Golkar belum menyatakan dukungan untuk Capres manapun. Devo minta, tak ada kader yang membawa bawa nama Golkar dalam manuvernya. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, relawan Puan mengajak nelayan di Galesong untuk mendukung Puan Maharani di Pilpres 2024 mendatang sambil memberikan bantuan jari ikan pada hari Minggu. Selain di Takalar, pada hari yang sama, mereka juga melakukan konsolidasi dukungan untuk Puan ke warga Bantuala. Relawan ini yakin, Puan merupakan pemimpin yang tepat untuk melanjutkan program Presiden Jokowi. Siapa yang membuat manuver? Keluar! Padahal Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bersabar dan tidak gerasa kerusuk menentukan pilihan calon Presiden 2024. Megawati akan mengumumkan Capres pilihan Partai PDIP di momentum yang tepat. Untuk penegakan disiplin, PDIP bahkan akan meminta klarifikasi langsung terhadap Ganjar Pranowo yang telah menyatakan siap maju sebagai Capres pada tahun 2024 mendatang. Saya akan bacakan ya supaya lebih enak berkaitan Pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader kesabaran revolusioner. Jangan berusaha kerusuk. Pasti pada saatnya pada momentum yang tepat akan dideklarasikan. Sabar! Dari hasil survei beberapa lembaga, nama Ganjar masih berada di posisi puncak. SMRC misalnya, dalam survei yang dilakukan di minggu awal Oktober, posisi teratas diperoleh Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Kemudian posisi kedua ditempati Prabowo Subianto, dan posisi ketiga ada Anies Baswedan. Menurut SMRC, elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, sedangkan Prabowo cenderung lemah. Ganjar tahun lalu bulan Mei ada di posisi kedua, sekarang di posisi pertama dengan dukungan 32,1 persen. Kemudian Anies masih konsisten berada di urutan ketiga. Hasil survei juga dirilis oleh lembaga survei LSI Denicea. Dari hasil simulasi, pasangan Ganjar Pranowo bersama Air Langga menempati urutan teratas yang memperoleh suara 24,9 persen. Simulasi pasangan lain yang menempati posisi ketiga teratas ialah pasangan Prabowo Anies dan Anies Ahaye. Diliputan CNN Indonesia